Terima kasih telah menonton melalui program kewajiban pelayanan universal. Program ini untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu tujuan dari program yang dikerjakan melalui Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Kementerian Kominfo tersebut juga untuk mengatasi kesenjangan digital dan pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu sasaran dari program tersebut adalah daerah-daerah yang memiliki keterbatasan daya jangkau dalam mengakses layanan telekomunikasi salah satunya di SMA Negeri 1 Limukoto Kampung Dalam. Menkominfo menambahkan Kabupaten Padang Pariaman termasuk beruntung karena terpilih menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pelayanan dari program tersebut. Tidak terlalu banyak daerah yang bisa mendapatkan layanan ini karena keterbatasan anggaran. Ini merupakan anugerah untuk Kabupaten Padang Pariaman. Dalam program Jasa Akses Layanan Internet Wifi ditargetkan Kementerian Kominfo seribu akses layanan internet Wifi di Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Bupati Padang Pariaman Alimukni berharap peresmian program tersebut bisa memotivasi para siswa dan guru untuk belajar lebih giat dan bisa memanfaatkan fasilitas akses tersebut secara bijak dan positif sehingga prestasi sekolah pun menjadi lebih baik. Kegiatan ini disaksikan Bupati Padang Pariaman Alimukni, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Padang Pariaman, para kepala sekolah, majulis guru, dan sejumlah unsur pejabat daerah terkait lainnya. Demikian laporan Abdul Sarir, kontributor TVRI, Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton!